Selamat pagi semua temen-temen, kembali lagi bersama gue Lenwa dan di video kali ini kita akan membahas salah satu legend di dunia perwibuan Indonesia yaitu Bang Abdikos. Kalian bisa lihat disini, gue akan nunjukin di layar kalian semua ya, Bang Abdikos channelnya sudah ganti nama sekarang menjadi Otakos. Pertama-tama pas gue lihat ini, gue kira channelnya di-hack dan setelah gue cek, soalnya tadi pagi gue masih nonton video yang di-upload Bang Abdikos ini, yaitu yang si Aaron sudah siap jadi villain ya, di tahun 2021 dan gue udah nonton semuanya dan kalian bisa lihat disini, gue bakalan tunjukin juga, gue udah subscribe Bang Abdikos itu udah lama banget dan gue udah nonton setiap videonya itu, kalian bisa lihat lah sendiri ya. Jadi ini disini, kalian bisa lihat, ini gue juga bakalan tunjukin community postnya, kita bakalan baca bareng ya, selamat datang di Otakos, jadi udah ganti jadi Otakos dan kalian bisa lihat disini, tanda centang atau tanda verifiednya udah kehapus karena, buat kalian yang belum tau, kalau misalnya kalian sudah mencapai 100 ribu, kalian bisa mendapatkan verified ya, tanda centang di sebelah nama kalian, di channel kalian, tapi kalau misalnya kalian ganti nama channel kalian, nah tanda centang tersebut harus diminta ulang guys, atau di request ulang. Jadi, ini kita bisa baca guys, selamat datang di Otakos sesuai jani saya, selamat tahun 2021, nama Abdikos tidak ada, dan mungkin akan kembali di 2022. Jadi mungkin Bang Abdikos ingin rehat sementara guys, dari tanggal, dari tahun 2021, dan bakalan balik lagi di 2022. Yup, di 2021 channel ini akan bernama Otakos, merujuk pada teman-teman otaku yang tinggal di kos-kosan, asrama, kontrakan, atau basecamp. Oke, alasan saya mengubah nama channel ini selama 2021, jadi pokoknya kalian tenang aja, ini cuma sementara, jadi nanti Bang Abdikos bakalan balik lagi di tahun 2022. Karena si ini, saya tidak akan self-tief seperti tahun-tahun sebelumnya. Awal tahun 2021, saya akan merekrut beberapa admin kontrak yang mungkin bersedia untuk membahas anime dan manga di channel ini. Sementara saya selama 2021 hanya menjadi salah satu admin di channel ini. Jadi jangan khawatir, Mimin Abdi masih ada di sini. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bang Abdikos bukan bakalan nge-quit YouTube. Tapi dia bakalan lebih, gimana ya, lebih santai gitu, lebih chill gitu. Jadi tenang aja guys, oke? Tidak mudah membesarkan channel ini sendirian selama hampir 6 tahun. Yup, I get it. Saya ingat saat itu tidak banyak YouTuber yang menjadi reviewer anime dan manga, sementara saya di acara-acara YouTube baik di Jakarta maupun di Surabaya mengenalkan kalau di YouTube ada lho channel yang khusus membahas anime dan manga. Bahkan saya menyempatkan memakai baju cosplay selama menghadiri acara YouTube yang kala itu sama sekali bukan platform besar. Tujuan saya adalah untuk mengenalkan kalau anime dan manga itu juga banyak penggemarnya di YouTube. Terakhir, saya secara resmi mengistirahatkan nama Abdi Kos dan selamat datang teman-teman Kos di channel Otakos. Channelnya para otaku, selamat tahun baru, salami. Oke, jadi, buang mbak, buat, sekali lagi buat Bang Abdi Kos, kalau misalnya Bang Abdi nonton video ini, kita semua akan menghargai keputusan Bang Abdi Kos apapun itu. Jadi, you can take your time, oke? You can take your time, buatlah apa yang sesuai dengan keinginan hati Bang Abdi dan pokoknya just do whatever you want, oke? Ini channel dari awal juga dibangun sendirian oleh Bang Abdi, jadi kita nggak berhak untuk ini, guys, ya? Jadi, apapun keputusannya, kita akan tetap mendukung Bang Abdi, oke? Oke, jadi itu aja buat video kali ini, nggak banyak yang mau gue ucapin karena cuman sedikit ini sih, sedikit agak ini gimana ya kan? Soalnya nanti kalau misalnya takutnya nanti admin yang direkrut lainnya itu tidak memiliki selera humor seperti Bang Abdi yang setiap membawakan video itu selalu menisipkan ya, memasukkan ya, memasukkan beberapa meme untuk kita, cuy. Jadi, ya kalau kalian nonton videonya Bang Abdi Kos, kalian kan pasti tau lah ya. Jadi, oke, itu aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you, jangan lupa kalian bisa cek channel Otakos atau channel Bang Abdi di deskripsi di bawah, cuy. So, that's it. Thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Sampai jumpa.